Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdahu salatu wassalamu ala man la nabiya ba'dahu ala alihi wa sahbihi wa mani tabahudah ila yawmil qiyamah amma ba'ad Jama'at salat duhur masjid manadul ilmi rahimani wa rahimakumullah Hari ini kita masih berada di bab yang 53 yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab liwal adab al-mufrat Yaitu bab tidak akan disayangi Allah orang yang tidak menyayangi sesama Kali ini kita akan membaca hadith yang ke 98 yang ada di halaman 121 dari ibunda kita umbul mu'minin Aisyah radiyallahu anha Beliau berkata atan nabiya sallallahu alihi wa sallam nasun minal a'rab Pada suatu hari ada sekelompok orang badui datang menemui rasulullah sallallahu alihi wa sallam Bertamu ke rumah nabi sallallahu alihi wa sallam Faqalallahu rajulun minhum Salah satu dari orang badui itu berkata kepada nabi sallallahu alihi wa sallam Itu biasa mencium anak-anaknya sebagai bentuk ungkapan kasih sayang Kalau kami, ya kami itu siapa maksudnya? Orang-orang badui Kalau kami orang-orang badui gak terbiasa untuk mencium anak-anak kami Apa yang bisa saya lakukan Kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari hati kalian Apa yang bisa saya lakukan Kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari hati kalian Jadi nabi sallallahu alihi wa sallam memberikan pesan keras Kepada orang-orang tersebut dan kepada kita semua Bahwa Orang yang sudah tidak punya kasih sayang Kepada anak-anaknya Apa lagi yang bisa diharapkan Dari orang yang seperti itu Kenapa nabi sampai mengeluarkan statement sekeras itu Buat sebagai orang Itu mencium aja apa sih Urusannya dengan kasih sayang Justru itu adalah salah satu Ungkapan kasih sayang Yang kelihatan Dan bisa dirasakan Jadi nabi sallallahu alihi wa sallam memberikan statement sedemikian keras itu Agar kita paham Bahwa Semakin dekat Hubungan Seseorang dengan kita Maka haknya semakin besar Mana ulangi Semakin dekat hubungan seseorang dengan kita Maka haknya semakin besar Karena haknya semakin besar Maka pertanggung jawaban kita dihadapan Allah semakin berat Maka pertanggung jawaban kita dihadapan Allah Tentang penunaian hak itu kepada orang-orang tersebut semakin berat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Abasa Salah satu kejadian di hari kiamat adalah ketika seseorang Tidak lagi peduli Ya firru Pergi Menjauh Lari bahkan Dari orang-orang terdekatnya sendiri Kakak dan adiknya Ibu dan bapaknya Istri dan anak-anaknya Ini adalah orang-orang terdekat Kenapa kok sampai kita gak peduli dengan orang-orang terdekat itu Ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama Salah satunya adalah Karena kita takut Akan dituntut sama mereka Jadi Kenapa kita gak mau deket-dekat sama orang-orang terdekat itu Bapak, ibu, ayah Pakak, adik, istri, anak Karena kita khawatir akan dituntut sama mereka Dituntut kenapa? Karena kita gak menunaikan hak mereka Atau kita gak maksimal menunaikan hak mereka Dan salah satu hak mereka adalah kasih sayang Salah satu hak mereka Atas kita, anak-anak kita, istri kita adalah kasih sayang Kalau itu tidak kita tunaikan Di hari kiamat nanti kita akan dituntut sama mereka Kenapa saya gak disayangi Kenapa saya gak dikasihi Kenapa saya gak dididik Kenapa saya gak diperhatikan Nah, untuk menghindari tuntutan-tuntutan tadi Maka Kita tunaikan hak tersebut ketika kita masih hidup di dunia Salah satunya adalah dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW Hadith ini bukankah pernah kita bahas Pada beberapa hari yang lalu Sampai Nabi SAW mencontohkan sendiri Beliau menyayangi Hasan, Hussein Cucu-cucunya Menyayangi Fatimah putrinya Beliau SAW bukan hanya mengajarkan dengan lisannya Tapi juga beliau mempraktikan Dalam kesehariannya Sangat akrab dengan cucu-cucunya Sangat akrab dengan anak-anaknya Dan anak-anaknya itu merasa dekat Dengan beliau SAW Tidak takut Ya, tidak seperti sebagian anak ketemu sama bapaknya Takut Karena bapaknya super galak Ya Kayak mau ketemu dosen apa Killer aja Jangan seperti itu Hak anak Besar Kalau kemarin kita membahas hak non-muslim Sebelumnya kita membahas hak muslim yang bukan saudara Sebelumnya lagi kita membahas hak binat Kita membahas hak tertumbuhan Kalau tertumbuhan binatang non-muslim Orang yang gak punya hubungan kerabat dengan kita saja punya hak Apalagi anak kita Apalagi istri kita Apalagi orang-orang terdekat dengan kita Haknya jauh lebih besar Inilah yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Mudah-mudahan kita bisa lebih peduli kepada anak kita Jangan sampai kita peduli sama anak orang lain Tapi kita sama anak kita kurang peduli Saya kasih ilustrasi Ketika ada tamu datang ke rumah Bawa anak kecil Ada tamu datang ke rumah Bawa anak kecil Dan tamu itu bukan apa-apanya kita Bukan saudara, bukan apa Anaknya pola Anaknya tamu itu pola Naik sana, naik sini Apa yang dilakukan oleh tamu itu Mengingatkan Nak yang sopan Kita sebagai tuan rumah Apa yang kita lakukan Anda tanya Marah Enggak Apa yang kita lakukan Oh biasa itu anak kecil Betul Betul atau tidak Berarti sama dengan saya Ketika anak kita seperti itu Kita seperti itu atau enggak Ketika anak kita pola Kita seperti itu enggak sikapnya Kok di Enggak tau Padahal anak kita lebih berhak Untuk kita tolerir Anak kita lebih berhak Untuk lebih kita sayangi Untuk lebih kita Pahami Kondisi kekanak-kanakannya Ini orang Ini anak Bukan anak kita Enggak ada hubungan darah sama kita Kenapa kita bisa tolerir Sedangkan anak kita Tidak bisa kita tolerir Oh berarti dibiarkan Bukan dibiarkan Dinasehati Tapi dengan cara yang lembut Sebagaimana lembutnya kita Kepada anak tamu tadi Kita bisa lembut Sama anak tamu Yang bukan darah daging kita Kenapa kita Enggak bisa lembut Sama anak kita Yang merupakan darah daging kita Ini sekadar ilustrasi Dan ini nyata Dan kita alami Mudah-mudahan kita bisa perbaiki Supaya nanti Di hari kiamat Mereka tidak menuntut kita Di harapan Allah Mudah-mudahan bermanfaat Kita akhirkan doa Kefaratul Majlis Subhanakallahumma Bi hamdika Ashadu Allah ilaha ila anda Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh